Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tadi agak terlambat kenapa Pak Bupati, karena jawab begitu banyak pertanyaan dari wartawan yang hari ini di media sosial viral, Gus Miftah dan Farel Prayoga, yang terkait dengan persoalan agama. Saya dituduh intervensi terhadap agama Farel Prayoga, yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Bapak Ibu beberapa hari yang lalu saya tur ke timur dari Pasurwan, Probolinggo bersama Pak Kapolri, kemudian Jember, Banyuwangi, lanjut sampai Kupang. Lepas di Banyuwangi, bintang tamu pengajian saya itu Farel Prayoga, ini perdana saya sampaikan Pak Bupati. Nah, Farel Prayoga, solawatan, kemudian menyanyikan satu lagu yang merupakan lagu favoritnya orang Purworejo, Ojo dibanding-banding G. Setelah nyanyi saya bilang, Farel kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak. Loh, kok enggak ngaji? Saya tanya. Setelah saya dialog dengan Farel, baru kemudian Panitia nulis selembar kertas. Mohon maaf, Gus, Farel Prayoga non-Islam. Saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Karena dia tanya, bisa ngaji apa? Enggak. Tentunya kalau saya tahu beliau non-Islam, tidak akan saya tanya, Islam bisa ngaji apa tidak. Tapi karena Panitia dari awal enggak ngomong bahwa yang bersangkutan non-Islam, maka saya tanya ngaji. Nah, ternyata Bapak Ibu, inilah kebiasaan media sosial di Indonesia digoreng sedemikian rupa. Seolah-olah Gus Miftah intervensi terhadap agama Farel Prayoga. Padahal tanggal 10 Juni, saya berbicara di hari ulang tahun Mas Hibmi di hadapan Presiden. Yang dulu Mas Agus itu juga Hibmi, saya kalau enggak salah angkatan beliau itu ada Pak Adam Abraham. Betul ya Pak Agus ya? Kemudian ada yang dari Kelaten itu, Mas Lutfi atau siapa itu. Jadi waktu di depan Presiden, saat itu kopinya juga baru datang. Kopi itu filosofi para pemimpin, Pak Agus. Saya bilang, kalau saya dikasih kopi biasanya panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Biasanya kalau saya minum kopi, itu dibacakan doa. Doa ini biasa disampaikan para Kiai ketika Bapak Ibu minta doa di air putih. Maka kalau Anda tidak ketemu Kiai, tolong Anda baca sendiri. Doanya ini, mau santan dibacakan boleh, minum anak ke sekolah dibacakan boleh, kopi boleh. Coba Anda baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' syifa'an likullida'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifa'an likullida'in innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya adalah, ya Allah jadikanlah air ini merupakan obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya engkau makuas atas segala sesuatu. Biasanya kalau longgar saya bacakan fatihah. Al-fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren. Anda punya kopi panas, bacakan fatihah seratus kali, langsung dingin. Rapercaya jajalan. Ibu-ibu, tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Lah, orang kayak raimu. Rai, apa-apaan karambol. Nah, saat saya berbicara di hari ulang tahun Mas Yidmi, Presiden perintah ke saya. Dipanggil bersama Pak Praktikno. Presiden bilang, Gus, Tolong kajian kebangsaan Gus Miftah tentang moderasi beragama. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Tolong diamplifikasi ke seluruh Nusantara. Artinya apa? Kalau orang menuduh saya itu via intoleran, Anda salah Pak. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Gara-gara apa? Cerama saya yang final tahun 2021 di gereja penjaringan Jakarta Utara. Saat peresmian gereja. Saat itu saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Untuk berbicara tentang moderasi beragama. Jadi, mohon maaf, wali kota Los Angeles, Amerika Serikat ngundang saya lebih dulu dibandingkan Bupati Purworejo. Maksud saya apa? Anda yang menuduh saya intoleran, mohon maaf, dolanmu kurang? Atoh. Turuhmu kurang? Bengi. Koncommu kurang? Oke. Kopimu kurang kental? Nah. Maka kemudian apa Bapak-Ibu yang saya melihatkan? Isu ini menjadi menarik Pak Agus ketika kita berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Maka malam hari ini akan saya sampaikan. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang begitu mencintai bangsanya. Dengan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Maka dulu sebelum pandemi, saya punya program dengan Pak Ganjar. Untuk masuk ke sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Untuk berbicara tentang apa? Tentang moderasi beragama. Yang cukup kemudian membuat saya terkejut adalah ketika saya dialog dengan seorang guru dari Kudus. Kebetulan dia ASN Pak Bupati. Aparatur sipil negara. Begitu saya buka pintu dialog, beliau maju ke depan. Kemudian beliau mengatakan demikian. Tidak saya kurangi, tidak saya tambah. Beliau mengatakan apa? Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang makmur dan besar. Kenapa? Karena menurut dia menganut sistem yang salah. Pancasila sudah tidak cocok sebagai ideologi dan saatnya harus diganti dengan sistem khilafah. Maka saya dialog, saya tanya. Kalau orang makan banyak, tetap kurus juga kemungkinan. Anugerah atau azab? Nah, saat itu Bapak Ibu yang bersangkutan saya tanya. Pak Guru tolong Anda jawab. Tunjukkan kepada saya, negara mana di dunia yang sukses dengan paham khilafahnya. Kemudian beliau menjawab, Saudi Arabia. Nah, dari jawabannya pasti kamu tidak pernah belajar. Saya bilang. Saudi Arabia tidak pernah menganut sistem khilafah. Tapi sistem Al-Mamlakah. Berangkat dari perjanjian Sheikh Asya'ud bersama Sheikh Abdul Wahab. Secara politik, mereka menganut sistem kerajaan. Secara ideologi, mereka menganut Wahabi. Karena Sheikh Abdul Wahab. Padahal sebelum perjanjian Asya'ud dengan Abdul Wahab, Arab Saudi itu dikuasai oleh Ahlu Sunnah. Sejak perjanjian itu, Ahlu Sunnah hilang, muncul Wahabi. Yang sebelum saya sampaikan soal khilafah. Inilah hati-hatinya. Kalau hari ini ada orang mengatakan tidak penting NON1. Hati-hati. Itu adalah propaganda dari kaum Wahabi. Kok bisa begitu, Gus? Iya. Arab Saudi dulunya dikuasai oleh Ahlu Sunnah. Tapi gara-gara pengajian tidak ada kipas anginnya, Kiai-nya jadi gerah. Kurang gede bro, Ramurup. Kamu jangan buat malu Pak Bupati dong. Masa pengajian panas. Dan akhirnya ASN mulai bingung mencari kipas angin. Nah, Bapak Ibu. Kenapa kemudian Arab Saudi menjadi Wahabi setelah perjanjian Sheikh Asha'ud dengan Sheikh Abdul Wahab? Jawabannya sederhana. Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi, yang menjaga Ahlu Sunnah. Maka kemudian apa? Amalan Ahlu Sunnah akhirnya hilang. Karena tidak ada satu organisasi pun yang membentenginya. Maka pertanyaannya adalah, Kenapa di Indonesia Ahlu Sunnah bisa bertahan dengan baik? Karena adanya organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlu Sunnah. Salah satunya apa? Nahdotul ulama. Mungkin juga dikit-dikit Muhammadiyah. Kalau dulu Pak Abdur Rozak ini tahu, Saya orang NO tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Pangkat saya waktu itu James Bond jaga masjid dan kebon. Apakah ada masalah Gus? Tidak ada. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas, tidak pernah ada selamatan. Tidak ada makan-makan belas. Ada Muhammadiyah di sini sahabat saya Muhammadiyah? Oh ada. Aman, aman. FKUB. Satu saja bro, saya dengan orang non-Islam saja baik, apalagi dengan Muhammadiyah. Toh NO sama Muhammadiyah itu bedanya cuma kecil. NO sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Kalau ibu-ibu Purworejo lebih suka yang panjang apa pendek? Panjang? Wow. Contoh kalau NO itu sukanya panjang, sholat Jumat adhan dua kali, Muhammadiyah sekali. Ya tidak apa-apa, yang penting Jumatan. NO panjang, habis adhan NO puji-pujian. Panjang. Muhammadiyah tidak pakai puji-pujian. Ya tidak apa-apa, yang penting sholat. Saya haji tahun 2015, sama kawan saya Muhammadiyah. N.O. Delaun kayak, Mekah Medinah. Mekah Medinahnya beradaan rapuji-pujian. Apa orang NO Purworejo ke puji-pujian? Ya beda, Kang. Bedanya apa? Mekah Medinah belum adhan, majitewis kebak. Laning Purworejo. Ya amoh. Sebuji-pujian nganti sempala cangkem, ya orang angkat-mangkat. Panjang, pendek. Wong eno panjang, habis sholat, wirid panjang bareng-bareng. Muhammadiyah tidak, ya apa-apa. Kalau saya dulu punya teman Muhammadiyah, itu pola sholatnya mat kolamcing. Komat teko, salam pelencing. Komat-mangkat, rampong sholat, tangannya diangkat, dongannya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Aminah. Jos itu. Eno panjang, sholat subuh, pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai, kunut. Sama-sama ada dasarnya. Sukunut itu sunnah, ngapain kita berkelayahnya gara-gara kunut? Empat imam madhab, itu terbagi dua. Wah, akhirnya kipasnya datang juga. Empat imam madhab, Bapak Ibu, terbagi menjadi dua. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Copot, izin aku. Moga-moga keri. Ya tak gue meneh. Pengajian amplopi tipis, kehilangan cincin. empat imam madhab itu, Bapak Ibu, kalau kita ngomong khilafiyah, shafi'i maliki, itu pakai kunut. Hambali, Hanafi, tidak pakai kunut. Anda yang pakai kunut, kemudian menyalakan, tidak pakai kunut, Anda berarti menyalakan imam hambali sama imam Hanafi. La ilmumu sepiral, dibandingkan hambali dan Hanafi. Sebaliknya, satu ketika, santrinya imam hambali, sholat. Imamnya pakai kunut, dia galau. Akhirnya bertanya kepada imam hambali, imam, kemarin saya sholat subuh, imamnya pakai kunut, sementara saya pengikutmu, yang tidak pakai kunut. Apa jawaban imam hambali? makmum itu mengikuti imam. Akhirnya apa? Dia mengaminkan kunutnya imam subuh, walaupun dia pendereknya imam hambali. Jajal wang purwara joli, imamnya kunutan, makmumi orang. Bahasanya bisa begitu. Allahumma dinafiman hadait, enggak mau. Wafina fiman hafait matamu. Ya Allah itu. Sholatir rusak hanya gara-gara kunut. Tapi saya yakin di bawah Pak Agus Bastian, Purwara jok, enggak ada orang yang ribut gara-gara kunut. Betul? Karena baik orang Muhammadiyah maupun NO, di Purwara jok, sudah jarang yang sholat subuh. Lah itu persoalannya. Subuhannya jampi itu, solini tambah, usulifardosubahi kawanan lillahi ta'ala. Nah apa-apa yang saya muliakan? Saya dulu tinggal di Muhammadiyah, enggak ada urusan. Muhammadiyah itu juga banyak kemiripan. Makanya bangsa Indonesia ini, kalau pengen selamat gampang kok. NO dan Muhammadiyah jangan diadu. Itu saja. NO-nya dijaga, Muhammadiyahnya dijaga. Selesai. Karena mohon maaf, banyak warga perkotaan, yang sebenarnya dia Muhammadiyah, tapi juga ikut selamatan. Juga ikut gendurenan. Mungkin kalimatnya yang dirubah. Kalau kata orang NO tahlilan, Muhammadiyah diganti, pembacaan kalimah, ta'ibah. Sing diwoco, ya podo. Yang NO solawatan, yang Muhammadiyah diganti, apa? Seni, musik, religi. Cie-cie. Ya enggak apa-apa. Kenapa kita nyari pun soal itu? Makanya saya dulu, anak Kiai NO, kebetulan bapak saya Kiai NO, Miftah bin Kiai Murodi, bin Muhammad Usman, bin Muhammad Boniran, bin Kiai Jalal Iman, bin Kiai Karyonawi, bin Yaimad Darum, bin Kiai Ilyas, bin Muhammad Besari, bin Anom Besari, bin Abdullah Mursad, bin Pangeran Deman 2, bin Pangeran Deman 1, bin... Aku hafal ya, aku masih hafal. Bapakmu pituh, tak kaya duit sejuta. Ayo, nama kamu sampai mbahmu ketujuh. Oh, raiso. Rupamu kayak kota infakok, raiso. Tapi saya diizinkan di majanya Muhammadiyah untuk belajar toleransi dan penghargaan. Akhirnya, begitu saya menikah, dapat istri orang NO, Bu, Subhanallah, saya langsung gemuk. Berat badan saya 108 kilo, Pak. Begitu pindah ke lingkungan NO, tambah gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NO gemuk? Susu ini cocok, Lih. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NO, tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NO dikit-dik. Makan. Solawatan? Makan. Manakipan? Makan. Mujahadahan? Makan. Tetangganya sakit minta didoakan? Makan. Eh, yang sakit mati? Makan lagi. Pitung dino. Nanti rupanya kaya besok kabuh. Maka mohon maaf, Bapak-Ibu yang saya melihatkan. Kadang-kadang, untuk toleran kepada non-Islam, kita bisa soft landing. Tapi persoalannya kemudian adalah, kenapa dengan kawan seagama, kadang-kadang justru kita bermusuhan. Pak Bupati kalau dimakan, nggak apa-apa loh Pak Bupati. Mengguh Pak Bupati. Karena kalau pengajian, acaranya pasti ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untuh. Mari Pak makan, Pak. Oh, nggak ada. Tapi sampai perutnya jangan besar-besar. Ada penelitian rumah sakit di Yogyakarta, laki-laki itu kalau perutnya besar, biasanya manungnya cili. Jadi Bapak-Ibu yang saya mulai akan saya ulangi. Kadang-kadang, kita bisa tasamuh menghormati kepada orang non-Islam. Tapi kadang-kadang, dengan kawan kita seagama dan seiman yang berbeda ormas, kita nggak bisa akur. Bapak-Ibu, saya kasih contoh. Perkenalan saya dengan Deddy Korbuser tahun 2018. Gara-gara kajian saya viral di lokalisasi dan klub malam. Saat itu yang muncul di media sosial, tepatnya diposting sama Lambe Turah, pengajian saya di Bose VVIP Club Bali. Tempat karaoke. Yang di situ mbak-mbak pekerja mas-mas, biasanya datang ke sana untuk melakukan puskes mas. Pusat kesenangan mas-mas. Kemudian apa? Gara-gara viral, saya diundang di acara hitam putih. Deddy Korbuser. Yang ternyata itu menjadi wasilah hidayah untuk dia. Nah, saat pertama kali ketemu saya, Deddy Korbuser bertanya kepada saya tentang keindonesaan, Pancasila, dan agama. Bagaimana pandangan Gus Mipta terhadap agama dan Pancasila? Maka Bapak Ibu, waktu itu saya bilang, Mas Deddy, Indonesia ini rumah besar. Rumah besar namanya Indonesia. Di dalam rumah besar ini, ini banyak kamar, minimal ada enam. Jadi, Pak Bupati, ini ASN, kemudian murid-murid, ini sebenarnya tugas anggota DPR. Untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan. Saya dengar katanya Pak Bupati mau nyalon DPR. Kudu paham Pak, kudu paham gitu loh. Kalau nggak paham, yang minimal ngundang Gus Mipta bayar lagi Pak, gitu loh. Ini kan two in one, ngajinya maulid, tapi dikasih materi, empat pilar kebangsaan. Tapi nggak apa-apa Pak Bupati, karena saya cinta dengan Pak Bupati. Cintaku kepada Pak Bupati seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Singburi malah menjawab, hooh tenang. Anak gue samsudin nih. Malah hooh tenang. Saya kalau kelingan hooh tenang itu, kelingan laporan di Polres Jakarta Selatan. Karena persatuan lawyer Dukun melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan. Atas dukaan pelanggaran penistaan Dukun. Gara-gara saya bikin podcast sama Atta Halilintar Pak Bupati, ditanya perihal Dukun. Si Atta tanya sama saya, Gus, kenapa Dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, karena yang datang orang abnormal. Kenapa Dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Kemudian Atta tanya sama saya, benar gak sih sebenarnya perdukunan? Saya bilang, saya jawab pakai hadis, pakai dalil. Barang siapa yang mendatangi Arof? Siapa itu Arof? Tukang ramal. Dukun. Dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Dukun. Berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Maka saya bilang, Dukun itu gak bisa apa-apa. Buktinya apa? Dukun katanya penjual pelet dan pengasian. Kalau memang peletnya Dukun itu mandi, kudu nih, Dukun itu bojone ayu. Ini nyatanya, oke Dukun, bojone cangkem, merongos. Nah, gara-gara saya ngomong itu, Pak Bupati dilaporkan di Pores Jakarta Selatan. Loh, berarti Dukun peletnya orang mandi. Kalau memang Dukun itu bisa, seharusnya dagangannya paling laris. Kenapa? Dukun jualannya penglaris. Nyatanya datulannya Dukun ya sepi. Sama halnya ketika kita ngomong yang lebih makro, lebih global. Manusia itu kan gak bisa apa-apa. Pak Agus Bastian bisa jadi Bupati bukan karena beliau bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha, bisa. Maka saya bilang, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Guru pekerjaannya memintarkan anak. Orang. Ini nyatanya, guru yang anaknya goblok. Berarti guru yurah iso apa? Apa? Kalau memang guru itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang. Ini nyatanya dokter ya loro. Bahkan saya punya teman dokter THT. Telinga hidung tenggorokan. Malawangnya budek. Kan ya lucu itu. Ayo. Kalau memang manusia itu mampu Pak Bupati, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Uang pekerjaannya polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya polisi sendiri saja gak aman. Faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu harusnya rumahnya paling bagus. Kenapa? Uang kuli bangunan pekerjaannya nganggawek kayak omah orang yang nyatanya yang purworo juga okeh kuli bangunan randuwe omah berarti Raisa apa? Apa? Makanya kemudian apa? Lah Indonesia juga mampu menjadi bangsa yang besar seperti ini. Kenapa? Karena dibisakan oleh Allah. Maka kemudian Ibnu Ata'illah As-Sakandari di dalam kitab hikam beliau mengatakan apa? Arah nafsaka minat tadbir Urib kuih rosa kakeyan ngatur wang urib kuih anase ngatur menung sosak madion dere aturan. Lari ini kita mengikuti aturan di dalam berbangsa dan bernegara gak ada manusia yang lepas dari aturan. Polisi walaupun dia jenderal melanggar aturan ya dipecat. Makanya kampung yang polisi pangkatnya kecil santai saja. Gak masalah pangkatnya kecil selamat daripada jenderal bintang 2 dipecat. Yee! tapi bagaimanapun anda harus fair sama polisi saya sering matur kemarin saya sama Pak Kapolri di Probolinggo di Python saya bilang masyarakat itu gak fair Pak Bupati gak fairnya dimana saya punya teman Kapolres anaknya sekolah begitu masuk sekolah diteriaki sama teman-temannya sambung 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 seolah-olah semua polisi seperti sambung kesalahan sambung itu kesalahan personal bukan polisi secara kelembagaan bagaimanapun juga polisi itu penting coba anda bayangkan bu sebulan penuh Kabupaten Purworojo tanpa polisi kira-kira apa yang terjadi banyak maling okeh perawan meteng semetengnya siapa? awakmu tapi memang saya juga memberikan kritikan kepada kawan-kawan polisi pak polisi mohon maaf kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat ingat sekarang masyarakat mengawasi polisi polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya apalagi kalau polisi bohong maka saya minta polisi untuk jujur jujur ayam sama jujur kacang hijau bubur bubur ini gimana kalau bubur kita ikuti aturan bapak bupati punya aturan adam dan iblis menggelincirkan adam dan hawa dari surga gara-gara apa? adam dan hawa tidak hanya mendekati pohon itu tapi juga mengambil buah untuk dimakannya itulah pak bupati alasan kenapa ibu perempuan kalau diajak makan suami dik makan dimana jawabannya pasti terserah tapi lucunya begitu diajak masuk restoran dia protes loh kok disini pertanyaan saya begini kenapa perempuan kalau diajak makan jawabannya terserah pak karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan yang tidak rungok na kupingmu orangnya ya tekoi ya melungguyu biasanya jilbapai pink yang jilbapai reng insyaallah leweh parah siapa sih ngireng oh ibu tapi santai ibu ibu warna favoritnya sama dengan saya hitam kenapa saya lebih suka hitam daripada putih karena hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu pengen porraimu kebak panu maka di dalam beragama dan berbangsa pun kita juga ada aturan maka saya bilang sama dari korbuser bro Indonesia ini rumah besar loh ada 6 kamar yang ada di dalamnya ada Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghujo saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah yang menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain tidur di kamarnya orang lain bahkan ngompol di kamarnya orang lain pasti akan terjadi masalah maksud saya apa Al-Quran begitu bijak mengatakan yang mau beriman berimanlah kata Allah yang mau kafir kafirlah dengan segala konsekuensinya begitu kita sudah punya pilihan saya milih Islam anda milih Kristen anda milih Katolik apa konsep Al-Quran di dalam toleransi lakum dinukum wali yatin untukmu agamamu dan untukku agamaku aturannya apa rule of the game nya apa janganlah sekali-kali kamu mencaci menghina sesembahan di luar Allah maka orang lain akan berpotensi menghina Tuhanmu dengan membabi buta dan tanpa ilmu makanya Nabi Muhammad mengatakan apa jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri para sahabat bertanya wah Rasul emangnya ada anak yang menghina bapaknya sendiri oh ada siapa dia ketika seorang anak menghina bapak orang lain maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri maka kemudian apa kalau kamu pengen Islam tidak dihina gampang jangan pernah menghina agama lain bapak ibu fakta yang sudah masuk Islam melalui gosmirtah ada 230 orang 230 orang satu pun saya gak pernah ngajak bahkan seorang daddy korbuser begitu dia mau masuk Islam seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya bro I will to be a muslim saya pengen jadi orang Islam saya tolak pak upati gak boleh dia ngeyel bro I will to be a muslim gak boleh dia tanya sama saya kenapa sih kamu melarang saya masuk Islam saya jawab jadi orang Islam itu berat Ferguso berat cukup aku saja kamu gak akan kuat daddy ngeyel akhirnya dia masuk Islam tapi saya tidak pernah mengajak dia DJ Katie Butterfly seorang DJ dari Thailand yang kenal saya pas perform di Bali dulu kalau nge-DJ kalau perform subhanallah ini subhanallah pernah udwilhamindali cuman kau tangan tok sama sempakan tok untungnya bubupati saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya melotot tidak kelihatan sebentar lagi ibu-ibu teriak copot kacamatanya tidak akan pernah saya copot kenapa sorry mataku terlalu indah untuk kamu nikmati aku nyopot kocok motor rondo pingsan takkan daddy DJ KT Butterfly beberapa bulan yang lalu orang yang sudah murtad dari Islam dari tahun 2009 namanya Nanya Yusuf Idol Indonesian Idol seangkatan dengan Judika murtad 11 tahun ketemu saya satu malam kembali ke Islam nah pertanyaannya begini kenapa orang-orang itu kok nyaman masuk Islam melalui Gospita satu saat bulan Oktober masjid itu masuk Islam bulan Juni 2019 saya bulan Oktober dapat tamu dari Australia dari Canberra namanya Antonio Skodori dia datang dari Australia ke Yogyakarta ceritanya naik pesawat kalau orang-orang kaget ngombeku kapan salu ala dami Muhammad dia datang ke Jogja Pak Bupati begitu datang ke pondok saya dia mengatakan bro I will to be a Muslim saya tanya do you know about Islam apakah anda tahu tentang Islam no I don't know about Islam saya bilang kalau kamu tidak tahu Islam itu apa why you will to be a Muslim masjid utak murah nyandak bahasa Inggrisnya gampang buku bahasa Inggrisnya buk buku tiba kedebuk jam tangan bahasa Inggrisnya jam tangan rusak aklak aklak gampang bro kucing bahasa Inggrisnya cat kucing sekilipapad cat mbiien cat mbiien je 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 kamu lirik-lirik mbak-mbaknya ansur fatayat apa ke ibnuhi ppnu kamu harus lihat lirik kalau jodoh pasti ketemu ketemunya dimana di Pelaminan sebagai apa sebagai tamu Kamu nanti soal istiqoroh Kalau ada dua orang yang kamu cintai disana Kamu istiqoroh Tapi aku pesan satu Sebelum kamu istiqoroh Kamu harus meyakinkan dulu Bahwa dua-duanya mau sama kamu Yang menjadi soal sudah istiqoroh Gak ada yang mau Akhirnya aku nangis Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu Hanyalah sebuah mimpi Kurang kejem bahasamu Jika surat Yusufku Tidak mampu meluluhkan hatimu Izinkan kulantunkan surat yasin Sebagai penutup kisah hidupmu Modar Ini udah nikah semua belum? Ini santri mana? Santri bener? Bener Tegara Jauh? Oh kecamatan bener Ini jomblo semua? Insyaallah Janganlah kamu mati Dalam keadaan jomblo Kenapa? Karena dajjal itu Statusnya jomblo Itu artinya apa? Kalau kamu mati Dalam keadaan jomblo Aku curiga Jangan-jangan kamu cucunya dajjal Eh semoga-moga Mulai pengajian Bujumu ayu Amin Rondo anak limolas Amin I will You don't know about Islam Anda tidak tahu Islam itu apa But why you will to be a Muslim Tapi kenapa anda pengen masuk Islam? Jawabannya apa bu? Saya tidak pernah tahu tentang Islam But Dia bilang apa? Saya suka dengan gaya beragama lu Because your Islam is enjoy, relax, and happy Saya pengen masuk Islam Bukan karena saya kenal Islam Tapi karena saya melihat Islam anda miftah Itu asyik enjoy dan menyenangkan 230 orang yang masuk Islam melalui saya Hampir 60% dia tidak tahu Islam pak bupati Tapi dia senang dengan cara beragama saya Makanya saya bilang sama Deddy Korbuser Bro Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu Tidak membaca hadismu Tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam kepada dunia Bahwa Islam itu asyik Maka akhlak dan perbuatanmu harus asyik dan menyenangkan Tidak usah orang diajak masuk Islam Kalau melihat akhlakmu baik Orang kan mengatakan Islam itu baik Makanya dulu kenapa Deddy itu ngayal Pengen masuk Islam melalui saya pak bupati Saya bilang sama dia Udah lah kamu masuk Islam di Masjid Istiqlal Saya teleponkan Profesor Nasruddin kawan saya Atau kamu kemana Ustaz kawan-kawan banyak Dia bilang apa? Gus Miftah lupa Dulu Gus Miftah bilang sama saya Wajah Islam saya itu besok seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya keras Islam saya akan menjadi Islam yang keras Kalau pintu masuknya marah Islam saya akan penuh dengan kemarahan Tapi kalau pintu masuknya itu ramah Maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan Dan dia mengatakan Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah This is you not others Melalui Gus Miftah bukan dari yang lain Saya tanya Kenapa? Islamnya Gus kan asyik Ngaji di kampus diterima Pondok pesantren diterima Masyarakat diterima Klub malam diterima Lokalisasi diterima Karena asyik Pertanyaannya begini Dia tanya sama saya Kenapa sih lu kok kaji di lokalisasi? Saya jawab Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah Kecuali adab Karena kalau adab semakin banyak semakin mahal Itu artinya apa? Anda anak-anak muda di Purworejo Kalau pengen jadi mahal gampang Jadilah yang sedikit Barang itu kalau sedikit berarti langka Kalau langka berarti antik Kalau antik harganya mahal Kiai itu banyak Bapak Ibu Tapi saya ngurusi lontek jarang Siapa? Gus Miftah Berarti Gus Miftah kiai Kiai larang Kalau lontek goblok Malah kiai lontek Kiai ini larang Malah kiai lontek Mbali ini larang Berorang yang lontek Kok geting aku? Apapakmu ngerti? PSK pekerjaannya apa? Orang ngerti Bakul keroto Kerotoku apa? Pakan manuk Manuk itu apa? Manukmu Makanya ibu-ibu Makanya dalu kondor Ketemu buju ini matur Seng saya Bapak Punopo dalu menekopan Jangan ngerti sakit Dar Keroto Nah Eh bro Seng katanya gedewi mulih Mbengok Keroto Keroto Artinya apa? Saya pengen Menggambarkan Islam itu asik Maka kembalilah Ke kamar masing-masing Pendeta Gilbert Lumindong Pendeta Gereja Battle Indonesia Beliau tokohnya Datang ke pondok saya Bikin konten Youtube Judulnya apa? Kalau anda tahu Gus Kok kenapa sih Banyak orang Kristen Masuk Islam melalui anda? Saya tanya dia Pak pendeta marah? Enggak Kenapa? Karena saya juga tahu Gus Mipta itu orang toleran Saya ditanya Pendapat Gus Mipta Tentang Siapa kaya? Asmiranda Siapa? 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 Asmiranda Bener ya? Bagaimana pendapat Gus Mipta? Ya pilihan dia Saya tidak bisa mencegah dia Kecuali Saya punya santri Umpamani Jendengi kue Kue siapa ada jendengi ini? Mujib Kok jendengi lo wapik Sangkor Haini Tahu Tante Jib Teori ini Anak-anak Nabi Adam Jib Laksing lanang Rupanya elek Sang medok Ayu Laksing lanang ganteng Sang medok Elek Kan rupamu elek Insya Allah Sesuap bojomu Remok Ada-ada Kalau kontaknya begini Pak Kalau mujib ini Santri saya Dia ngomong sama saya Bah Boleh gak saya pindah agama Otomatis Saya sebagai Kaya nasihati Murid saya Tapi walaupun Dia orang Islam Saya gak kenal Urusannya apa? Berarti Gus Muta gak marah Ketika Azmir Anda pindah agama Hak dia Karena bagi saya apa? Inna kalang tahdiman ahbabta Walakinallah yahtimai yasa Toh yang bisa memberikan hidayah itu Allah bukan saya Artinya apa? Yang memberikan hidayah Allah Dan yang mencabut Allah Makanya kalau orang masuk Islam Melalui saya Itu bukan hebatnya saya Kalau ada orang murtad Juga bukan kesalahan saya Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada Allah Dengan jawaban itu Pendeta Gilbert Dia mengatakan Ya Nah itulah kerasan Kenapa kami orang Kristen Gak pernah marah Ketika ada orang Kristen Masuk Islam Melalui Gus Miftah Justru kami happy Kenapa? Karena kami yakin Tidak masuk Islam Melalui pintu yang salah Kenapa? Because your Islam Is enjoy, relax, and happy Ya maklum Lemong Raihku ganteng kok Pada kemujib Nah Seharusnya bagaimana Dengan kamar-kamar yang lain Sikap kita Ayo selawatan di si Kerjo, kerjo, kerjo Kurang mau ngomongan Mangan gue Sangoni rung Urung Yang gue sangoni diterima ya Kalau enggak disangoni Kabak keseran ini di WA Pihak Pak kabak Ayo Selawatan rin Ngurus-ngurus Muali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita telah adani Akhlakul karima Nabi Muhammad Menuju masyarakat Kabupaten Purworejo Yang makmur, sejahtera Dan berdaya saing Bagian keserah Sedap Purworejo Main ketok Ditulis Ayo, lagu apa nih? Ibu-ibu ngerusaknya lagu apa? Minta lagu apa? Joko Tingkir Oke, enggak masalah Saya ditanya wartawan Apa pendapat Gus Muta Kontroversi lagu Joko Tingkir Bagi saya enggak kontroversi Kontroversinya di mana? Itu kan lagunya Mengginanya Joko Tingkir Mengginanya di mana? Nah itu Joko Tingkir ngompe dawat Emangnya salah orang minum dawat? Kalau Joko Tingkir ngompe dawat Bagi saya malah benar pak Karena zaman Joko Tingkir Adanya cuma kopi, degan, dan dawat Saya yang salah kira Joko Tingkir ngompe boba Aku salah Soalnya zaman Joko Tingkir Duru ngono boba Goblok emmen Kalau Anda mengatakan Ngompe dawat itu Hina Kok bisa di demo Kalau bakal dawat Purworejo Yang Purworejo Ini kebumen Kalau bakal dawat Tapi banget jembatan butuh Kepada Apa hati yang seneng Ngompe dawat yang Kono Jembatan butuh Joko Tingkir Tapi siirnya diganti Siir kebangsaan Sesuai tema kita malam hari ini Joko Tingkir ngompe dawat Rata udhikir Anda semumat Saluh ala nabi Muhammad Salatullah Salamullah Salamullah Salatullah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Alayasin Habibillah Sarang-sarang Salatullah Salamullah Alataha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Bismillah Alayasin 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 Kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Salatullah Salamullah Alatah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Jalan-jalan di pedesaan Desanya aman Bersih terjagang Sucikan hati Tetapkan iman Merah putih Melekat di dada Merah putih Melekat di dada Salatullah Salamullah Alatah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Bunga cantik Di dekat taman Beragam warna Memikat hati Mari rawat Kebinekaan Demi keutuhan NKRI Demi keutuhan NKRI Salatullah Salamullah Salamullah Alatah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Salatullah Alayasin Habibillah 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 Salatullah, salamullah, alayasin habibillah, alayasin habibillah, alayasin habibillah. Tinggi ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, kakinya belang-belang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Salatullah, salamullah, alayasin habibillah, alayasin habibillah, alayasin habibillah. Yang murang sobo lagi, oh ya nom nom. Tugu bawang klerumri cowes kebacot sayang, Mong dianggep. Koncak. Asam, 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 aarang kali ne budeg, Sing disayang matane. Pincak. Sing disayang matane bijak. salatullah salam Allah ala rasulullah salatullah salam Allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salam Allah ala nabi Muhammad jokoh siirku semeneng yola pak bastian nyalon dpr ngundang meneng nuyukwi larang uca murah dinyang salam Allah ala nabi Muhammad lanjut bu apa bubar mawan gak eh ini pengajian ada kodak infake dompetmu satu sewo, seketewu sewo si mau jemblongnya satu sewo apa sewo? sewo kelaku wane mbokmu dllok munyuk gembara luka sangune satu sewo pengajian dllok kiai viral infake sewo berarti larang kiai apa munyuk? yuk jendengar lo yang ngajian kiai apa munyuk? ayo ngomong ngomunyo kak kekrek ternanak salam Allah ala nabi Muhammad salam Allah ala nabi Muhammad salam Allah ala nabi Muhammad aku tak takkan kalau bapak-bapak bujomu ni ngomah okeh guyu ni apa okeh merengguteh merenggut berarti rumah tanggamu ibu koyo nerok kok makanya ibu-ibu kalau suaminya dirumah tidak bisa membuat kamu bahagia tolong ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya katakan sama suamimu mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka makanya ibu-ibu ini jadi korbucer sekitar rabe kini ko sabrina khoirunisa nasution takon kali kulo Gus kenapa rumah tangga rumit? iya rumah tangga itu pasti rumit kenapa? karena kalau sederhana namanya rumah makan dia tanya sama saya pak bupati ada gak akut kriteria suami jahat? oh ada siapa itu suami jahat? suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya santai mohon pak bupati masih awal mereka kita muliakan ya nanti malam kita bantai perempuan itu kudu dipik-pik leh soalnya perempuan itu kelemahnya satu kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat itulah perempuan itu maka jangan pernah punya salah sama perempuan sekali kamu punya salah sama perempuan seumur hidup kelingan terus oh pemana jilba peping seri pak bupati siji dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming pak bupati kelingan ramennya si dorje gamalama mati dan tayangan info tadi menikulah nara sumbernya kulo gara-gara dorje gamalama berwasiat pengen mati dimakamkan secara perempuan lah islam-islam secara perempuan lah media-media kan hot celebrity selebrita hotkey silet macam-macam ya itulah pokoknya bagaimana pendapat ghostwipta tentang meninggalnya dorje gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan lalu nggak bisa dalilnya bagus anasuyamutuna alama asuh manusia itu harus dimatikan sebagaimana dia dihidupkan lah dia lahirnya laki-laki mati nih kudu laki-laki lah dorje lanang ghost lanang nama ktp nya siapa daddy yuliardi as hati karena dia laki-laki harus laki-laki dimakamkan emangnya beda ghost beda sholat jenazah isim isaroy bedo lah uang lanang hadah uang meda hadihi kain kafannya lebih tebal laki-laki apa perempuan perempuan itulah pak perempuan sudah mati saja masih boros tak kandani gitu loh kalau pemenang hurip lah borosnya di luaranya ya Allah di luaranya ibu-ibu kaya raini mujib halah ya bedo jib mujib ke sederhana kopeh siji bajuji sarung siji paling rasih empakan hahaha ngelanang di ajal wang meda kaya Allah halis dua woyah lukisan rai roto ya wadaan irung mancung ya suntian unrok apa untuk roto ya kawatan bodi kita durya sandal jinjitan susu gede ya ganjelan halah halah terserah ngono bengak bengak wang lanang tukang ngapusi eh seh ngapusiki raimu gitu tak kandani ya salu ala Nabi Muhammad bedo malikus bedo lanang wedo sholat jenazah dongonimau bedo kok lau lanang mati apa Allahumma fir lau wong wedo Allahumma fir laha lanang huwedo ha banci huha oh keting mengelola pengajian artis di Jakarta supaya tidak terpapar paham radikalis dan kaum mohabi yang melu macam-macam rondo-rondo tak disini wika salim aura kasih serlin evangelista nikita mirzani yang paling nganyar idolanya pak bastian lu cinta lunah ya Allah kemumet dasu kata eh wawayu ngerangkul busini metu ya Allah wah metu selalu ala Nabi Muhammad lah kembali ke kamar masing-masing kembali ke kamar masing-masing dalam konteks keindonesaan semua agama yang diakui oleh undang-undang berat menjalankan ibadah agamanya tanpa harus mendapatkan intervensi dan gangguan dari pihak manapun maka kalau pesan siji kenapa Muhammad kece ditangkap polisi karena dia murtadin menghina Al-Quran kenapa kemudian Yahya Waloni ditangkap polisi karena dia mu'alaf tapi menghina Alkitab maka bagi saya nggak ada dasar ketika seorang ustadz dia ngakunya orang Islam berbicara soal salib oh di dalam salib itu ada jen eprit otomatis mereka marah urusin saja rumah tangga mu nggak usah ngurusin orang lain ironinya apa di saat kita beragama saja belum benar sudah intervensi terhadap agama lain maka terjadi masalah maka saya bilang Pak kalau Pak Bupati tindak ke pondok saya 60% warga saya itu katolik saya kemarin buat acara 3 hari 3 malam ulang tahun pondok malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin malam Sabtu saya konser dan kajian kebangsaan saya ngundang Denny Caknan santri saya itu Yeni Inka biar gindas yang parkir Pak Bupati dapat 150 juta dan rata-rata orang Nasrani makanya orang katolik hormat sama saya karena saya menghormati mereka selatan rumah saya pendeta utara rumah saya kuburan maka seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan datangga utara saya kuburan nih bro gitu loh orang Islam ya monggo kamu kemejit saya itu Natal kemarin malah kirim WA ke Deddy Kuru Pujar Selamat Natal bro bro aku masih Islam sorry tapi kira-kira saya kafir ya kita guyon itu asik kenapa? karena deket karena saling paham maka konsep toleransi itulah yang kemudian hari ini harus kita pertahankan lagi yang rame hari ini adalah ketika ada orang mengatakan begini ketika varel saya tanya oh sorry leh tak pikir kamu Muslim saya tanya sama dia lah varel agamanya apa nak? saya bilang apapun agamamu tolong taatlah terhadap agamamu jadilah hamba yang baik apalagi hari ini kamu diangkat derajatnya oleh Tuhan menjadi anak terkenal masyur kamu harus menjadi anak yang taat varel jawab privasi agama saya privasi yuk kita lihat kalau saya agama bukan privasi kalau saya anda jawab privasi silahkan kenapa? itulah alasan kenapa ada kolom agama dalam KTP kenapa? karena agama itu bukan privasi pak dulu zaman menteri dalam negerinya Cahyokumolo didemo sama orang mengatakan apa? diskriminasi agama di Indonesia berangkat dari kolom agama dalam KTP maka mereka mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja pak menteri tanya sama saya gimana Agus? saya nggak setuju bagi saya kolom agama dalam KTP itu kebanggaan dong nama Agus Bastian agama Islam bangga Islam nama Safirius agama Kristen bangga dong harus kan begitu pak nama umpah mane wisnu agama Hindu bangga nama mujib agama dharmogandol umpah mane maksud saya apa? bagi saya identitas itu sebuah kebanggaan apalagi saya sebagai orang Islam tapi dalam konteks Pancasila Anda tidak diperbolehkan menghina agama apapun di luar agamamu meyakini agama yang kamu lakukan benar hukumnya wajib tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain maka kalau Anda mengatakan privasi silahkan kalau saya tidak agama saya declare minta agamanya apa? Islam saya bangga dengan agama saya maka waktu itu saya bilang kalau kolom dalam agama dihapus saya tidak setuju tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju setuju ibu-ibu? setuju bapak-bapak? ayo codot kok relax dulu ibu-ibu dalam Al-Quran itu ada empat macam tipe keluarga ibu bupati sama ibu-ibu yang lain Anda pilih yang mana? 1 1 tipe keluarga Nabi Nuh ibu-ibu langsung ibu-ibu langsung bengok ras itu Ibrahim Fir'on ya rapopo tapi santai ibu bupati saya termasuk tipe suami yang setia saya tidak akan menikah lagi kenapa? karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu? karena direkam banyak kamera kok nangan bocuku mau darah boleh yuk sekarang kita lihat bagaimana toleransi ala Nabi kita akan lihat yang pertama ada seorang buta di sudut kota Madinah yang begitu membenci Nabi Muhammad SAW tapi apa yang beliau lakukan? setiap pagi beliau datang membawa sarapan dan disuapkan kepada Yahudi yang buta setiap kali Yahudi ini disuapi oleh Nabi dia berteriak eh kamu yang nyuapin saya jangan pernah ikut-ikutan Muhammad kenapa? Muhammad itu gila Muhammad kuih kentir kita punya Tuhan banyak kalau disuruh nyembah Tuhan yang satu jangan ikut dengan Muhammad apakah Nabi marah? tidak setiap kali dia diumpat suapannya semakin lama semakin gede nyoh cangkemmu beleng gitu begitu sayangnya Nabi kepada orang non-Islam sampai kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad meninggal dunia sang Yahudi buta mencari siapa yang selama ini menyiapi dirinya menyuapi dirinya Abu Bakar mertua Nabi dan sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisah Siti Aisah anakku ada gak amalan suamimu yang belum pernah aku lakukan? apa jawaban Siti Aisah? wahai bapakku Abu Bakar demi Allah engkau adalah sahabat Nabi yang paling persis meniru akhlaknya Nabi tapi ada satu amalan yang belum pernah kamu tiru wahai bapakku Abu Bakar apa anakku? kancing Nabi punya kebiasaan setiap pagi memberikan makanan kepada Yahudi buta di sudut kota Madinah apa yang kemudian Abu Bakar lakukan? dia pengen meniru akhlak Nabi didatangi sang Yahudi disuapi oleh Abu Bakar apa kata si Yahudi? kamu pasti bukan orang biasa yang menyuapi saya kemudian ditanya sama Abu Bakar emang bedanya apa? orang yang biasa menyuapi saya orangnya lemah lembut penuh dengan kasih sayang makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku senantiasa lembut kalau ini ada kasar-kasarnya Abu Bakar menangis ditanya sama sang Yahudi kenapa kamu menangis? karena yang biasa menyuapi kamu telah meninggal dunia telah berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa sang Yahudi bertanya memangnya siapa yang selama ini memberikan makan kepada saya? beliau adalah baginda Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya apa yang terjadi nak? Yahudi buta akhirnya menyatakan masuk Islam ini dakwah pak jangan kemudian apa? dengan segala arogansi kita mencaci makin menjelah makanya Dedy Korbusa itu masuk Islam gara-gara apa? bulan Ramadhan bulan Ramadhan banyak orang demo mengatasnamakan Islam menuntut rumah makan dan restoran ditutup dengan menggunakan kalimat takwir takwir tutup restoran kalau saya dengan Pak Bupati bukan takwir traktir saya datang Pak Bupati ke rumahnya Dedy saya bungkuskan nasi padang kebetulan Dedy Korbusa itu makanya OCD jadi makanya 24 jam sekali jadi kalau dia makan jam 12 siang makan lagi besok jam 12 siang sekali makan nasi lima ayam pop 20 mulut awaknya kayak kodok metuduk itu ke wabih atas termasuk enggak sih saya masuk ke kamarnya saya ketuk pintunya bro bangun ini bulan Ramadhan sebelum dia masuk Islam Pak akhirnya dia bangun saya bawa makanan dia kaget lu gila ya emang kenapa bro teman-teman kamu muslim yang lainnya Ramadan ada rumah makan buka teriak-teriak minta ditutup kenapa you datang ke rumah ayah bawa makanan eh bro saya berpuasa tidak untuk minta tidak minta untuk dihormati karena Allah mengatakan dalam hal diskusi asomuli wa'ana ajizibih puasa itu untukku dan aku yang akan menggantinya kata Allah maka saya berpuasa tidak minta untuk dihormati justru berpuasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat akhirnya dia makan di hadapan saya sambil nangis podcast kita bikin waktu itu belum podcast masih YouTube dia tanya konsep iman kepada saya bro iman menurut orang Islam itu apa saya bukakan kitab jawa hirul kalamiyah disitu ada soal mahuwal iman iman itu apa jawabannya apa yang namanya iman itu adalah mengiktikadi bahwa Allah itu sempurna tidak punya kekurangan dibersihkan dari semua kekurangan dan tidak punya kekurangan sama sekali sempurna munazawun bijami sifatil kamali eh mutasifun bijami sifatil kamali disifati dengan sifat kesempurnaan wa munazawun bijami sifatil nuksoni dibersihkan dari semua sifat kekurangan lah Deddy itu orang pintar dia lulusan S3 dari Amerika gelarnya PhD dan dia pernah menjadi the best mentalist in the world dua kali di Amerika Deddy itu bisa berjalan di atas air pakai trik saking pintarnya Deddy mohon maaf rambut saja gak berani tumbuh di kepalanya yang kurang ajar saya masuk Islam dia seminggu tajak Jumatan di Bintaro saya pakai peci Deddy gak pakai peci ditanya sama wartawan kok emas Deddy gak pakai peci kayak Gus Miftah nah Deddy tanya lah fungsi peci itu apa? untuk nyegat rambut lah saya nyegati apa co? tidak cegati apaan nih kemudian dia bertanya sama saya begini bro berarti Allah itu sempurna? iya menurut Gus Miftah Allah itu perlu dibela apa enggak? saya jawab enggak kenapa? Allah itu sempurna dia tanya lagi bro Islam itu sempurna oh iya Islam itu sempurna dia tanya lagi berarti Islam perlu dibela apa enggak? enggak coba anda sampaikan kepada saya dia bilang iya kenapa Islam tidak perlu dibela? coba anda lihat kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer membutuhkan penasihat hukum karena tersangka itu lemah maka dia butuh dibela kalau anda mengatakan membela Islam seolah-olah apa? Islam itu lemah anda kuat dari mana anda mengatakan anda lebih hebat daripada Islam bagi saya yang perlu dibela itu bukan Islam tapi orang Islam Muslim contoh rohingya ada kasus orang Islam dibakar di rohingya Myanmar apa yang terjadi? kita bela yang kita bela bukan Islamnya tapi kaum Muslimin seumpamanya Palestina dibom ber Israel dia mati dibela orang Islamnya iya lucu kaget kok sedikit cangkem kaget aku kaget ini dodo yu masuk jantung nih cangkem jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya punya jantung tapi nggak punya hati iyaaa eh mbak-mbak IPPNU ini ada apel ada anggur kamu pilih apel apa anggur? apel pinter anggur memang lebih mahal dibandingkan apel tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur kenapa? karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin nggak suka dianggurin iya mojib mojib malah galau gitu loh selalu ala Nabi Muhammad tapi kayaknya mojib karo mbak egi bodo karo Indomaret karo Alfa Maret gitu loh apa? perdekatan sih tapi nggak pernah jadian iyaaa jib jib masaknya rupa mau kaya kota infak jib jib Allah nggak perlu dibela kemudian apa? saya dibilang miftah itu goblok kenapa? karena tidak sesuai dengan ayat nahnu angsorullah kami adalah penolongnya Allah lakukan penolong Allah caramu ke piye bukan dengan cara menolong Allah secara letter kamu sudah salah kalau saya mengatakan membela Allah bu berarti saya lebih kuat dibandingkan Allah saya yang dibutuh dibela bukan Allah maka bagi saya mohon maaf keberadaan restoran rumah makan di bulan puasa nggak akan pernah mengganggu saya kalau kamu merasa terganggu kamu amatiran maka bagi saya kenapa orang berpuasa melihat restoran kok dia marah seharusnya malu dengan orang miskin orang miskin itu setiap hari lewat depan restoran dia nggak pernah marah walaupun tidak bisa membeli maka bagi saya bulan Ramadan yang perlu ditutup bukan rumah makannya tapi cangkemnya betul Pak itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau supaya lebih banyak diamnya maka dikatakan diam itu emas maka Pak Bupati kalau ibu minta emas diamlah tapi Bupati harus paham kalau anda punya suami berkumis berpuasa mulutnya dikatakan 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 kemaluan tapi ingat Pak di cukur dewi pada saat itu apa yang itu berpuasa mulutnya dikatakan 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 apa Pak lalu ketika Nabi Muhammad berdiri, kenapa? karena ada orang Yahudi dibawa ke pemakaman beliau berdiri ibu-ibu, lubisikan saya duduk apa berdiri? itulah perempuan dimana-mana suka yang berdiri kulonya untuk yang kancing Nabi kancing Nabi Giam berdiri ketika ditanya sama sahabat, Rasul itu yang mati orang Yahudi loh kenapa anda berdiri? apa jawabannya? kalau kita berbeda keyakinan dengan dia sama-sama ciptaan Allah yang Maha Esa kita lihat lebih jauh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kenapa dia-dia ngejadi kekasihnya Allah? karena suka nraktir Pak Bupati khalilut loh karena Nabi Ibrahim kalau makan suka ngajak teman sama dengan orang Purworejo kalau Nabi Ibrahim cari teman untuk ditraktir Bapak Ibu minta ditraktir satu ketika Nabi Ibrahim masak didangkan di atas meja begitu banyak selesai masak semua orang dipanggil diajak makan di rumahnya Nabi Ibrahim eh kamu mari makan saat itu Nabi Ibrahim lucu setiap orang yang datang ditanya kamu nyembah siapa? kamu nyembah siapa? saya nyembah Allah sesuai dengan sesembahanmu wa Ibrahim ayo makan sampai yang kesekian kalinya ada orang ditanya kamu nyembah siapa? sorry Ibrahim kamu nyembah Allah saya nyembah yang lainnya Ibrahim mengatakan apa? karena sesembahanmu berbeda dengan sesembahanku maka kamu tidak boleh makan bersamaku begitu orang ini pergi dalam keadaan menangis dan bersedih Allah datang menegur Nabi Ibrahim Ibrahim kenapa dia tidak kamu ajak makan? Tuhan dia tidak saya ajak makan kenapa? karena sesembahannya berbeda dengan sesembahanku aku nyembah engkau sementara dia nyembah yang lain apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim yang nyembah aku kuwi kau loku yang orang nyembah aku kuwi kau loku yang nyembah aku aku kasih rezeki yang tidak nyembah aku aku juga kasih rezeki kamu hanya berbagi makan sekali kok kebanyakan syarat tohim akhirnya apa? orang ini dipanggil oleh Ibrahim diajak makan atas kebaikan akhlak Ibrahim akhirnya orang ini seiman dengan Nabi Ibrahim itu artinya apa Pak? bahwa kita walaupun berbeda agama ya saya ngakur wai Natalan tetangga saya pendeta ngajak saya piknik ke parang tritis Gus jenengan nak ratau ni ngomah mau ke Natal ngomah mbak ayo melu tempun tiba pendeta piknik parang tritis saya dijemput pakai bis kota saya naik bis saya mengucap bismillah diprotes sama pendeta salah Gus kita tidak naik bismillah tapi bis kota oh oh ambas kuyaku di tengah jalan hujan lebar Pak Petir dar 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 pendeta bilang haleluya haleluya saya bilang sama kawan saya pendeta salah pak pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar satu-satu sampai parang tritis saya turun dari bis nganggu sarung lalih nganggu sempak angini banter sarung saya membuka pendeta bilang wow saya bilang salah pendeta itu bukan wow tapi alip aku ngomong saya tahu ngaji mesti orang paham mbak-mbaknya mikir kok alip ayo ayo satu nah ternyata bapak ibu funding fades kita sudah ngatur kenapa kemudian pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa karena funding fades pendiri bangsa memahami bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk yang beraneka ragam baik suku agama maupun budayanya coba kalau kita berbicara Al-Hujurat ayat 13 ada berapa suku bangsa pak Indonesia 1400 suku bangsa lebih tapi hebatnya kita berbeda suku banyak kerajaan kenapa kita bisa bersatu coba anda bayangkan dengan Saudi Arabia pak bupati mohon maaf Jazirah Arab Arab itu bangsanya cuma satu bangsa Arab dipersatukan dengan satu bahasa namanya bahasa Arab tapi mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama terpecah-pecah Arab Saudi Qatar Suriah Yemen padahal bahasa mereka satu bangsa mereka satu tapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu negara yang satu saya kalau ngomong bahasa Arab ingat Gus Dur Gus Dur zaman order baru diawasi sama polisi intelijen akhirnya ketika Gus Dur rapat dengan para Kiai ada intel datang Gus Dur bilang Pak Kiai kita diawasi intel mulai sekarang tolong ngomongnya pakai bahasa Arab saja akhirnya Gus Dur dengan para Kiai begitu ngomong Arab intelnya bingung minggat begitu pulang ditanya sama komendannya hei intel apa hasil rapat Gus Dur dan para Kiai aman komendan Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan makanya bupati kalau saya harus menikah lagi saya ingin menikah dengan istri Arab kenapa jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran kata saudara Allah Allah Raffi kalau muslimat repot aku ini banyak muslimat kalau ada fatayat tidak perlu seragam cukup ambuni aku ngerti fatayat parfum muslimat barsem Oh orang muslim lagi ya Allah lemu nih sama kalau tengkabeh Ayo kita pindah ke Eropa Eropa itu bangsanya namanya Europe saya besok tanggal 30 November saya umroh sama tanggal empat tanggal lima saya nonton Piala Dunia di Kotar terus saya ada ngaji di Eropa sampai tanggal 15 Europe itu bangsanya cuma satu dia dipersatukan dengan bahasa yang sama namanya bahasa Inggris tapi faktanya dia tidak bisa menjadi negara yang satu bahkan sekarang Uni Eropa terancam pecah Inggris sudah keluar Jadi kalau anda ke Eropa ngurus visa ke Inggris itu berbeda kalau dulu jadi satu Pak artinya apa dia bangsa yang satu tidak bisa berdiri di atas negara yang satu padahal bahasanya satu Coba kita lihat Indonesia Indonesia 1.400 suku bangsa ada sekian puluh kerajaan dengan bahasa yang berbeda pertanyaannya Kenapa dengan bangsa yang banyak kita berdiri di atas satu negara yang namanya Indonesia apa bedanya Eropa Arab sama Indonesia Arab dan Eropa satu bangsa berdiri di atas banyak negara sementara Indonesia Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara Indonesia kok bisa-bisa karena kita punya ideologi yang mempersatukan yaitu pancar saya tanya sama aktivis khilafah saya mau tanya sama you Anda tahu nggak Umar Usman Ali itu sahabat terbaik hidup di zaman umat terbaik matinya bagaimana Pak Bupati dibunuh ditusuk umat ditusuk Usman ditusuk Ali ditusuk padahal apa Khalifah terbaik hidup di zaman dan umat terbaik sekarang kalau Indonesia apa kalau sistem khilafah ini mau diberlakukan pertanyaan saya yang mau diangkat yang terjadi khalifah itu siapa apa bagus apa Miftah apa Pak Rozak apa Pak bagian keserah sing murah dinyang gue mau ayo diwangi keserah diwangi orang-orang ngetak wong nyang kok Hai satu ini sudah problem Bu yang dicalonkan siapa yang pertama yang kedua kalau sudah ada calonnya cara milihnya bagaimana kalau anda mengatakan one man one food berarti enggak ada bedanya dengan demokrasi sesu umpamane Pak Agus nyalon DPR saya nyalon kemudian nyoblos berarti khilafah enggak ada bedanya dengan demokrasi one man one food dua problem lagi kemudian yang ketiga kalau sudah udah jadi sing lantik sobo mumet menendasmu belum lagi ketika ngomong kemajemukan Indonesia dengan suku bangsa kemarin saya baru pulang dari Bali disambut puluhan ribu orang pedanda pecalong di depan sendiri saya bilang kurang adil apa Allah dengan Indonesia pulau seindah Bali Pak diciptakan di pindah provinsi Bali dengan mayoritas orang non-islam sehingga orang luar mau pakaian apapun disana enggak ada urusan coba anda bayangkan kalau Bali itu di Jawa Barat begitu orang pakai bikini tak berbubar orang masih mengangkat tak ada nih Halo dengan menang mikir wabarakat saya siap dibully gara-gara itu Pak tapi faktanya Allah menciptakan pulau Dewata di Bali yang mayoritas orang non-islam sehingga enggak ada urusan dengan pakaian coba kalau kemudian di negara di provinsi yang kemudian mohon maaf Allah takdirkan Bali di provinsi mayoritas Islam jadi masalah artinya apa begitu sayangnya Allah kepada Indonesia maka ketika saya di pantai kuta ada orang Australia dia sedang sumur susu dijemur lu nyata aneh opa untungnya kacamata ireng leh dia tanya sama saya begini Ustadz kenapa agama Islam itu banyak aturannya saya jawab Iya kenapa agama itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya dia bilang beda dengan agama kami usah di negara kami kita mau ngapain boleh cowok sama cewek seneng kumpul kalau kalian harus dilamar dinikah di hijab dan sebagainya saya bilang inilah bentuk penghormatan kami kepada perempuan you know Queen Elizabeth dia dianggap istimewa tidak semua orang bisa mendekat kepada Queen Elizabeth Jangankan salaman mendekat saja tidak bisa bagi kami umat Islam perempuan jauh lebih lebih mula dibandingkan Queen Elizabeth maka tidak semata-mata kita bisa menyentuhnya begitu seneng leh Mujib kamu seneng sama dia pilihnya satu diantara dua halalkan atau tinggalkan ingat perempuan itu suci seperti sajadah artinya apa karena diatasnya lah laki-laki bisa beribadah luar Hai maka lagi-laki semakin banyak sajadah semakin bagus Hai ini Pancasila sudah semenikian rupa pertanyaan terakhir sudah jam setengah satu Hai Wb nangmong hahahaha Hai orang uron kopinya adem radikanti hai 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 eh selawatan ya sebelum kanji nabi mencintai negaranya bagaimana ayo leh semuanya bawa HP apa enggak bisa nggak HPnya dihidupkan kita buat malam hari ini pendopo purwarjo bersinar dengan lampu HP kita cinta kita kepada nabi tolong lampu dimatikan kita selawatan salu ala Nabi Muhammad semuanya dihidupkan yang di belakang semuanya hidup tolong lampunya dimatikan kalau nggak bisa keserannya dimatikan Oh jadi coba mas ayo mas semuanya HP diangkat Bu yang tidak bawa HP HP diangkat yang di belakang ya bu air di belakang semuanya seorang angkat HP rakon coku semuanya diangkat salu ala Nabi Muhammad sana mana sana sana mana arah mana timur ah nanti digerakkan ke timur dulu salu ala Nabi Muhammad aturah siap-siap sali wa salimda iman ala mada sali wa salimda iman ngomong Indonesia semangat cip Indonesia kok kaya banci Hai kuliah ngomong Indonesia Bapak Ibu serah kenal kesel Hai melokulah wengi kuliah tentang kabupaten suai Nusa Tenggara Timur kuliah berebes milih kenapa karena yang duduk di depan teman-teman pendeta sama teman-teman Nasrani mereka saya bilang saya orang Islam Bapak Kristen Kenapa ngundang saya karena saya meyakini Gus Mita tokoh toleran Kenapa karena kita sama-sama mencintai Endo kagak menolong Kenapa kita minder jadi orang Indonesia Kenapa coba Kenapa Gus Mita nggak pernah melepaskan belangkon hai 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 karena saya mencintai budaya bangsa dari tahun 2006 ketika Jogja gempa bumi saya harus bersabar waktu itu karena saya baru ikut mertua saya mademantemangat melomorotua saya mengikuti keperintahnya gusdur saya kembali ke Jogja malah kena gempa bumi Gus pulau melodawin jeningan kau malah kena gempa bumi pun sing sabar-sabar dikuatan waktu segos koron oleh sabar kira diwates yang diwates mengkulon progok omge Hai saya sejak saat menggunakan belangkon karena saya punya prinsip membudayakan agama bukan mengagamakan budaya akhirnya apa Pak Bupati terbukti apa yang saya pakai sekarang menjadi tren kemarin muktamar KNO di Lampung saya diminta nyumbang saya jual satu belangkon-belangkon saya buat 90.000 saya pakai selama 10 tahun bubupati tahu laku berapa 900 juta saya sumbangkan untuk NU belangkone sangat 100 juta lebih sarungi obo meneh isi ini isi neblankon cowok niloh Hai kaya pentil mbahmu ngahur Hai Nabi Muhammad menggunakan jubah karena jubah peninggalan bahnya makanya jubah itu bisa dilihat dari kacamata budaya bisa jadi-jadi sunnah karena saya orang Indonesia saya tidak harus menggunakan jubah masuk Indonesia boleh menggunakan peci kayak Pak Bupati saya mau tanya ini songkok nasional apa songkok Islam Hai soko nasional berarti orang non-islam boleh nggak pakai songkok boleh ini identitas bangsa karena enggak harus pakai songkok maka saya pakai blankkon saya kalau ngaji di Riau pakai apa namanya itu ala Riau kemarin di Madura Madura di Bali di Bali tapi begitu saya berangkat ke Manokwari saya dikasih koteka iya Allah saya bilang sama sang pemberi Pak ini koteka bagus tolong saya izin saya jadikan sebagai kenang-kenangan tolong please saya jangan disuruh pakai nanti kalau saya pakai muslimat heboh Pak itu loh yola gede lah cilik kan aku malu berarti orang non-islam boleh nggak pakai songkok Pak boleh Hai jubah khasnya Arab maka anda harus bisa membedakan mana perintah agama mana budaya saya mau tanya perintah nutup aurot itu budaya apa agama-agama dong cara menutup aurot budaya Pak makanya begitu masuk Indonesia coba anda lihat boleh pakai sarung kayak Bapak Iwi sarung gajah duduk sarung yang paling jujur dibuka sarungnya muncul belak lainnya begitu masuk Indonesia boleh pakai kayak masa ini celana jin setan demit iblis boleh boleh pakai baju kayak Bapak Bupati itu namanya baju apa baju muslim salah itu baju Koko itu baju Cina maka namanya Koko hai 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 begitu masuk Indonesia boleh seperti yang saya pakai yang saya pakai namanya apa Bu Hai kulot bahmu ngawur koyongin aku lotil mata nih kulot ini namanya apa Bu Hai malarok ini ini namanya tok rung katok sarung dari depan kayak sarung dari belakang kayak kato tak buka rapopo hai 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 seng pantes yang miliki mengaku tok pak pakai bateknya Bapaknya boleh Pertanyaan saya Apakah orang Purworeja harus pakai jubah Kayak orang Arab Pekerjaanmu golek degan Kok ngangguk jubah Ya blulokmu nambah lorok Om pekerjaannya ngedok pasir Ini kali kok ngangguk jubah Ternyata little bonsir Sili tiga telah kelebon pasir Pekerjaannya narik becak Ini ngalun-ngalun kutawarjo kok ngangguk jubah Narik rim ya bisa salah Becaknya rim ini Ini bisa harus sadel Lah ngangguk jubah Klerus yang ditarik Saya terkejut Pak Bupati Saya kemarin di Arab Kebetulan saya kemarin haji atas undangan kerajaan Saya makan di rumah makan Cina di Madinah Saya kaget Banyak perempuan gak pakai jilbab Saya tanya Kenapa Anda tidak pakai jilbab Kerajaan kami sudah mencabut Kewajiban wanita menggunakan jilbab Walaupun saya gak setuju ya Tapi mereka mencabut Lucunya apa Orang Arab fashionnya berkiblat kepada Amerika Amerika latihan pakai belangkon dan biskap Seperti orang Indonesia Orang Indonesia kiblatnya ke Arab Menggunakan cadar Ini lah wala wala Indonesia Yang Indonesia kiblatnya di Arab Arab di Amerika Amerika di Indonesia Makanya coba Anda lihat Dulu istrinya Mbak Hasim Asari Isinya istrinya Kieji Ahmad Dalan Dan Mbak Muhammad Darwis Mohon maaf Dulu pakai kerudung Kayak mbaknya ini Cuma di sampir kita Bu siapa namanya Rival Rival Tech Jena mau wangelmen Oh Bu Dewan Ketua Dewan Kulawengi pakai makruf kan dakwah Pas sebelum 17 Agustus Kieji diundang ke istana negara Yang gak datang saya Di telepon Pak Pratik Gus kok gak datang Sorry pak Aku sibuk Ini kaya-kaya Kau habis Kau layaran di kerjaan kok Aku yang mana Aku yang mana Goyan-goyan Pak Kieh Ma'ruf Dabuh Besok surga itu Isinya paling banyak Indonesia Tolok ukurnya apa Yang akhir hidupnya Mengatakan Sementara bangsa di dunia ini Yang paling banyak muslimnya adalah Indonesia Makanya besok isinya surga Paling banyak Indonesia Kata Kiehi Ma'ruf Saya ketemu anggota dewan Gus Kalau dewan ini besok masuk surga Oh masuk surga Termasuk dewan korupsi Oh Begitu dewan korupsi masuk surga Kiehi Purworejo Protes sama malaikat Malaikat Itu ada dewan korupsi Kenapa masuk surga Dijawab sama malaikat Pak Kiehi Purworejo Anda yang sabar Dewan korupsi itu masuk surga Hanya kunjungan kerja Enyuk balik Meneh Dewani batin Kaya ini asu Santai aja bro Santai Kita gak harus sama dengan orang Arab Orang Arab Sekarang mulai ngundang DJ pak DJ dah pak bupati Kemarin mas Rame-ramenya pandemi Diria dibuat Pesta besar Saya bilang Bikin status di Instagram Nakalmu telat Cocok Aku Aku Sekarang mereka baru ikut-ikutan Artinya apa? Bahwa kita punya Kemandirian Bangsa ini harus menjadi Bangsa yang percaya diri Dengan segala potensi yang dimiliki Dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai ideologi NKRI Harga Mati Sampun jam setengah kali Pengajian Sampun Paripurno Saya sudah capek Karena saya harus keliling Ini saya berangkat Bu baru pulang Besok tanggal 18 Jadi kalau saya pergi Dua minggu baru pulang Makanya di rumah Kerotonya nganggur Pakan manu Pakan manu Tengah Semakin makmur Selamat memimpin Selamat rakyat Amin Bismillahirrahmanirrahim Pak Bupati Sama masyarakat Maturnuun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati